Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Bapak Raihan Dianisa Susanto Dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sestra Indonesia Pada kesempatan hari ini Saya akan menjelaskan tentang materi surat lamaran pekerjaan Teman-teman setelah lalu sekolah atau kuliah nanti Sebagian besar diantara kamu pasti memutuskan untuk bekerja Kamu akan melamar pekerjaan sesuai dengan passionmu di perusahaan yang kamu inginkan Ketika kamu akan melamar pekerjaan Tentu kamu butuh yang namanya surat lamaran pekerjaan Saat ini berisi permohonan untuk bekerja di perusahaan yang kamu lamar Nah, kamu tahu nggak? Surat lamaran pekerjaan itu merupakan surat lamaran pekerjaan yang nggak boleh kamu asal tulis Kamu harus menulis surat lamaran pekerjaan dengan benar dan efektif Supaya peluang diterima di perusahaan yang kamu inginkan semakin besar Nah, dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan Kamu harus memberikan unsur-unsur berikut ini Yang pertama yaitu tempat dan tanggal pembuatan surat Alamat perusahaan yang dituju Salam dan pembuka surat Isi surat Lama mampiran atau syarat lamaran Penutup surat Dan yang terakhir tanda tangan dan nama pelajar Selain itu juga, kamu harus mematikan penggunaan bahasanya Mengenai struktur suratnya, pemilihan kata, kejelasan kalimat, hubungan antar kalimat, sampai ejaan yang disempurnakannya atau ID-nya Nah, jangan lupa untuk menggunakan bahasa yang baku dan sopan ya Nah, oke Dari unsur-unsur yang tadi saya sebutkan itu Mari kita coba beda satu persatu ya Kita mulai dari tempat dan tanggal pembuatan surat Dalam tempat dan tanggal pembuatan surat ini Itu kamu biasanya tulis di bagian pojok kanan atas Nah, contohnya seperti itu Nah, perhatikan ya Nama tempat dan bulan itu selalu diawali dengan huruf katar Penulisan antar tempat dan tanggal surat juga dibisahkan oleh koma Oke, anda baca koma Contohnya di atas itu tanggerang selatan 14 Oktober 2020 Nah, tanggerang selatan itu penulisannya huruf kapitan Nah, bulan juga itu penulisannya huruf kapitan Huruf depannya Nah, kita disini sudah paham kan? Oke, selanjutnya Alamat perusahaan yang dituju Oke, ini nomor dua alamat perusahaan yang dituju Lalu di bagian di bawah sebelah kirinya Itu Kamu tulis nama penerima dan alamat lengkap perusahaan yang akan kamu tuju Nah, untuk nama penerima Kalau kamu tidak tahu nama yang akan kamu tuju Kamu bisa tulis dengan Bapak atau Ibu Ya, contohnya begini Yang terhormat Bapak atau Ibu Kepala PT Ruang Raya Indonesia Atau yang terhormat Bapak atau Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tenggarang Nah, jalannya jangan lupa Jalan Raya Situ Bondo nomor 23 Jika Bondowoso Jawa Timur Nah, seperti itu Nah, kamu harus tahu nih Jika surat itu ditujukan subjek tertentu Maka Kamu bisa gunakan JTH atau yang terhormat Tapi Jika ditujukan untuk perusahaan tanpa subjek tertentu Maka Gunakan kepada Jadi Ada dua Ada dua Pilihan yang pertama Kalau ditujukan ke subjek tertentu Digunakan Bisa gunakan itu yang terhormat Nah, yang kedua Jika tidak tahu subjeknya itu Maka digunakan kepada Digunakan kepada Nah, jadi Jangan digunakan keduanya ya Kemudian Untuk Biasanya itu kan ada Ya tadi PT Ruang Raya Indonesia Nah, PT Itu Tidak perlu diikuti dengan tanda titik Seperti itu Penjelasan alamat perusahaan yang ditujukan Nah, selanjutnya itu Salam dan pembuka surat Nah Dalam salam pembuka Biasanya itu ditulis dengan kalimat Dengan format Sementara itu Pembuka surat Bisa kamu isi dengan kata pengantar Umumnya Kamu bisa jelaskan Dari mana Kamu mendapatkan informasi Terkait Lowongan pekerjaan tersebut Dan Posisi yang kamu pilih Contohnya Berdasarkan Berdasarkan info Lowongan pekerjaan Yang disebarkan Melalui Situs Facebook Saya bermaksud Mengajukan Namaran pekerjaan Di sekolah Yang bapak Atau ibu Pimpin Untuk menerbati Posisi guru Bahasa Indonesia Contohnya seperti itu Jangan lupa Dengan hormat Itu jangan langsung digabung Dengan Kalimat setelanjutnya Dengan hormat Komah Baru di bawahnya Seperti itu Itu Nomor tiga Selanjutnya Isi surat Dalam isi surat ini Di bagian isi surat Kamu itu bisa Isi dengan data diri Tulis nama lengkapmu Tempat Dan tanggal lahir Alamat Nomor telepon Atau hp Email Serta pendidikan terakhir Nah Di bagian ini Kamu bisa Jelaskan juga Kemampuan yang Kamu miliki Baik itu Soft skill Maupun art skill Nah Kalau kamu punya Pengalaman magda PKL Atau yang lainnya Itu bisa kamu Tulis juga ya Namun Kalau kamu Belum punya pengalaman Kamu bisa tulis Pengalaman Organisasi Yang pernah Kamu ikuti Di sekolah Maupun Kuliah Misalnya Seperti ini Nama Muhammad Raihan Dianisa Susanto Tempat tanggal lahir Jakarta Anggap Jakarta Jakarta 8 Juli 2000 Alamat Tempat tinggalnya Itu Tulis alamat Alamatnya Dusun Kelapa Sawit RT 10 RW 3 Kejamatan Monosari Kabupaten Bunuh Wosok Nawa Timur Imennya Raihan Dianisa 1 At Gmail Dotcom Nomor HP 081234567 Dan seperti itu Saya merupakan Fresh Graduate Sarjana Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Di Universitas Jember Semasa kuliah Saya aktif Berorganisasi Di himpulan Mahasiswa Pendidikan Bahasa Dan Indonesia Dan saya Menjabat Menjabat Sebagai Anggota Saya Memiliki Kemampuan Komunikasi Yang baik Kreatif Dan dapat Bekerja Bersama Tim Seperti itu Perlu kamu perhatikannya Di penulisan data diri Karena bentuknya Daftar Yang menggunakan Titik 2 Semua awal baris Ditulis dengan Huruf kecil Penulisan titik 2 Juga sebaiknya Dibuat rata Sebaris Agar terlihat rapi Selain itu Kalimat yang kamu gunakan Juga harus singkat Dan jelas Jadi Jangan berteritai Supaya Tidak memberikan Kesan jenuh Kita dibaca Oleh Penderimanya Seperti itu Jadi Yang paling penting itu Intinya adalah Data terdiri anda Data dirinya Nama Tepat tanggal lahir Alamat Email Nomor hp Nah Sudah Lanjut Tentang Kamu memiliki soft skill Maupun hard skill Yang kamu tulis Juga pengalaman Kamu Semasa sekolah Atau magang Atau Semasa kuliah Seperti itu Selanjutnya Yang nomor 5 itu Lampiran Atau syarat Namaran Nah Di bagian Namperan itu Tiga Atau syarat Namaran ini Kamu bisa tulis Dokumen-dokumen Apa saja yang kamu Nampirkan Sebagai pendukung Atau persyarat Namaran Nah Biasanya ini Dokumen-dokumen ini Merupakan Daftar Rewire YouTube Atau CV Nah Fotokopi Jasa Foto Dan portfolio Bahkan Kalau kamu Mempunyai Servi ticket Pernah mengikuti Lomba Semina Atau pernah juara Itu Atau pelatihan Yang dapat Kamu Yang dapat Servi ticket Itu Kamu bisa Lampirkan Fotokopi Servi ticket Itu Bisa dapat Nilai plus Kalau kamu Melampirkannya Nah Ini Contohnya Pendulisan Biasanya Seperti ini Nah Sebagai Bahan pertimbangan Berikut Saya Lampirkan Pas foto Fotokopi KTP Daftar Rewire Hidup Fotokopi Jasa Yang terakhir Kali kamu Jinjangi Fotokopi Terskip Nilai Serta Keikut Sertaan Organisasi Di bagian ini Juga harus Dikhatikan Setiap Awal Baris Ditulis Dengan Huruf Kecil Dan Di akhir Barisnya Digunakan Koma Kecuali Baris Terakhir Nah Yang selanjutnya Itu Nomor 6 Penutup Surat Di bagian Penutup Surat Kamu Bisa Menjelaskan Bahwa Kamu Memiliki Harapan Yang Besar Agar Diterima Di Kamu Tempat Lamar Yang Kamu Lamar Itu Dan Jangan lupa Untuk Mengucapkan Terima Kasih Contohnya Seperti Ini Demikian Surat Lamaran Pekerjaan Ini Saya Buat Saya Harap Bapak Atau Ibu Dapat Mempertimbangkannya Ditambah Berikutnya Pas Perhatian Bapak Atau Ibu Saya Mengucapkan Terima Kasih Nah Tanda Yang Terakhir Itu Tanda Tangan Dan Nama Penamar Yang Terakhir Itu Tanda Tangan Dan Nama Penamar Bisa Kamu Tulis Di Pojok Alat Surat Contohnya Format Saya Tanda Tangan Baru Muhammad Raihan Dianisa Susanto Oke Gimana Teman Sudah Jelas Tentang Cara Membuat Surat Laparan Pekerjaan Yang Benar Dan Efektif Sekarang Untuk Bahan Lajian Coba Kamu Iseng Cari Lewongan Pekerjaan Di Internet Atau Di Surat Kabar Atau Di Koran Atau Di Radio Lalu Kamu Buat Surat Laparan Pekerjaannya Sebagai Permulaan Untuk Membuat Surat Laparan Pekerjaan Nanti Demikian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Harun H HoramIC Penal H Lalu